Ini saya lihat di Kampung Muarabungin, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muarabung ini ada beberapa semacam panel-panel Pak ya, papan-papan. Ini sebenarnya apaan sih Pak? Kalau yang ini alat desalinasi air laut, jadi air laut yang bisa dipanaskan oleh tenaga matahari menjadi air yang siap minum. Nah yang di sini, ini air yang keluar, ini air kotor yang didakter kondensasi oleh air matahari. Yang ini, air yang teruapkan oleh tenaga matahari dan ditampung oleh galon. Sistem desalinasi ini dimulai dari airbor yang ditampung di toren, kemudian dialirkan oleh... Torrennya? Torren yang warna merah di belakang kita ini Pak? Iya, torren yang di belakang warna merah, yang di belakang, yang warna oranye ini, ditampung, terus dialirkan dengan sistem gravitasi. Jadi air secara langsung mengalir menuju desalinasi ini. Dan sistem ini, air ini diteteskan dengan sistem desalinasi ini ke karpet yang berwarna hitam ini, supaya tenaga matahari bisa menguapkan air tersebut. Seperti itu Pak. Itu apakah menggunakan tenaga listrik atau bagaimana Pak? Ini tidak menggunakan tenaga listrik, kecuali kita memompak dari sumur bor ke dalam torren ini. Tapi kalau sistem desalinasi cukup menggunakan tenaga matahari. Tadi saya lihat kayak disini Pak, air buangan Pak ya. Iya. Ini air buangan ini sebenarnya apa nih Pak? Ini air buangan ini, fungsinya kalau malam hari bisa membersihkan sistem desalinasi ini, supaya tidak ada kotoran-kotoran atau garam yang mengumpal di dalam sistem ini Pak. Dan kalau kita bisa menguapkan lagi, sekali lagi, air kotoran ini bisa berfungsi sebagai garam dapur Pak. Jadi yang tergenang ini, kalau diuapkan sekali lagi bisa jadi garam dapur Pak ya? Selama ini sudah dilakukan seperti itu belum Pak? Selama ini belum Pak. Kalau dari penelitian sudah dicoba. Oke. Tadi juga saya lihat ada galon Pak ya? Iya. Ini tadi mungkin Bapak bilang yang penampung Pak ya? Iya penampung. Penampung air bersih? Iya. Ini kalau boleh tahu satu hari berapa banyak air galon yang bisa ditampung Pak? Ini satu hari 80 liter atau sekitar 4 galon Pak. Dengan menggunakan berapa panel kayak begini Pak? 8 panel. 8 panel bisa menghasilkan 80 liter air bersih? Iya air bersih. Air bersihnya ini bisa langsung minum atau? Ini langsung minum. Kalian tadi juga ada panel-panel Pak, ini sebenarnya buat apa Pak? Ini panel surya. Atau PV yang dari tenaga matahari yang bisa menghasilkan listrik juga Pak. Selain dari kincir angin ini Pak ya? Iya. Nah kincir angin ini juga tenaga listrik juga Pak ya? Tenaga listrik. Ini kekuatannya untuk kincir angin berapa volt Pak? Satu kincir angin ini 500 watt Pak. 500 watt Pak ya? Iya. Kalau panel-panel ini? Ini satu panel 180 watt. Ini ada 6 panel. Berarti satu panel 160 watt kali 6 aja gitu Pak ya? Berarti hampir 1 mega ya? Iya hampir 1 mega. 1 mega ya? Gitu. Nah ini untuk penggunaan saat ini untuk apa saja Pak? Ini saat ini listrik yang ada di Muara Kampung Bungin ini digunakan untuk lampu jalan dan fasilitas umum seperti musola. Terus lampu-lampu di toilet, di lampu jalan ini Pak menerangi kalau malam hari. Masyarakat kadang disini sering mati lampu gitu Pak. Namun jalan ini bisa terang gitu Pak seperti itu Pak. Bagaimana Pak apakah pemerintah daerah pernah melihat atau meninjau lokasi ini Pak? Selama ini belum pernah kesini Pak dari pemerintah daerah. Tapi pas waktu peresmian di acara di Kampung Bungin ini kami mengundang Koramil. Terus tapi untuk izin pernah ke Bupati untuk pembukaan lahan ini Pak. Gitu Pak seperti itu. Jadi Bupati kasih izin pembukaan di sini? Iya tapi belum pernah kesini Pak untuk selama ini. Selama ini belum pernah kesini Pak ya? Padahal sejak izinnya dari beliau ingin jadi ini belum pernah sama sekali? Belum pernah sama sekali Pak seperti itu Pak. Harapan kedepannya pemerintah daerah dan Bupatinya? Ya harapannya Pak dia meninjau ke tempat ini supaya bisa dikembangkan lagi seperti wisata-wisata di tempat lain Pak seperti itu Pak. Oh jadi harapannya kedepannya jadi semacam eko wisata gitu ya? Eko wisata Pak harapan. Ini kan juga jenisnya teknologi tempat guna ya? Iya Pak. Kalau misalnya oleh pemerintah daerah diikutsertakan lomba, apakah mas-mas bersedia? Insya Allah bersedia dan siap buat tempur Pak. Terima kasih telah menonton!